Jadi begini, waktu ikut-ikut ma'amir-ma'u Yesus itu dan ikut pencuran dan sebagainya, memang dibaharui dan diberi pengertian. Saya ganggis Tuhan memberi pengertian bahwa jalannya begini. Saya mengikuti ma'amir-ma'u Yesus satu, itu mengubah pola pikir kita, kemudian kita menetapkan tujuan bahwa orang-orang muda itu harus menjadi rasul-rasul Kristus. Jadi mereka bisa menjalankan karya kerasulat, karena banyak sekali keluhan bahwa ada KBG tidak aktif, di mana-mana lingkungan tidak aktif, stasi tidak bagus, menjalannya. Jadi kita salah satu cara untuk mengatasi ini, kita mengambil orang-orang mudanya, dalam pada UMK kita adakan begitu banyak kegiatan, kegiatan-kegiatan itu untuk membekali mereka menjadi semacam pembekal untuk menjadi rasul-rasul Kristus. Sehingga kegiatan kita itu tidak hanya bersifat hiburan ya, tapi juga ada pengajaran di sana. Oh ya, ada hiburan, ada pengajaran juga. Ada pengajaran kitab suci, ada doa, ada latihan-latihan untuk pemimpinan. Wow. Kita sudah lakukan dalam turun waktu hampir dua tahun, ini sudah banyak juga untuk ekonomi, kesehatan. Oh ya, jadi hampir semua aspek kalau sentuh juga. Masukkan, tapi semangatnya tetap semangat luarannya ditonjolkan di situ. Sehingga cita-cita kita itu bahwa memang mereka bisa menjadi rasul-rasul. Dan setelah berjalan setengah tahun, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, hasilnya itu bisa kita lihat dari peserta atau anak-anak yang sering ikut, itu memang langsung berbeda. Kalau misalnya di lingkungan atau stasi mereka itu, mereka itu orang-orang yang semacam berdiri di garis depan. Wow. Bukan hanya core-nya, tapi dalam KPG-nya juga. Dan saya alami di stasi saya, di lingkungan saya, mudah sekali kalau kami sebagai pengurus stasi itu mau membagi tugas atau kegiatan-kegiatan di KPG-nya dengan menghubungi anak-anak yang biasa ikut. Itu lebih cepat kerjanya. Saya tidak tahu itu pernah. Iya, mungkin ada impaknya ya. Ketika ada kegiatan rohani begini, tapi awalnya itu kan dengan kayak mau meri-mau Yesus, kamu mulai paham. Oh, ternyata mereka memang dipandu, dipimpin hampir semua kita untuk menjadi rasul Kristus. Jadi tidak hanya dalam aspek rohani melulu, tetapi disentuh dengan aspek-aspek jasmani. Sehingga balance ya, antara rohani dan jasmani itu balance. Terus kalau ada kegiatan itu memang kita harus tahu jiwa mereka bahwa orang-orangnya kan suka enjoy dan suka gembira ria. Sehingga selalu kita selingin dengan acara-acara selingin-selingin. Akhirnya dari situ kami akhirnya punya tim pujian yang terbentuk secara tidak sadar. Oh, gitu ya? Iya. Tidak sadar jadi teman-teman dari proki lain ini pernah minta kami jadi tim pujian. Lalu kami bilang, ini bagaimana ya? Tapi memang karena kita sudah sering begitu, jadi tidak asing lagi. Dan itu kayak terbentuk ke unconsciously. Iya, betul sekali. Tanpa di... Tidak, pokoknya tanpa sadar, tapi karena dibentuk begitu, lalu kamu sudah eksperiennya dapat. Betul sekali. Lalu di UMK ini kita bersyukur karena di proki ini, karismatiknya cukup hidup. Kemudian ada satu grup lagi namanya Fajar, Father Justin France. Itu semacam perkumpulan awam dari kongregasi vocationist. Itu kan dia merekrut anak-anak semua, sudah bertahun-tahun. Nah, di UMK itu ada beberapa anak yang datang dari kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompoknya, mereka sudah pernah ikut kelompok-kelompoknya. Fajar itu ya? Fajar, karismatik, apabila semua. Jadi mereka datang, itu sudah ada yang sudah punya bekal. Nah, mereka itu memajukan UMK, ada yang cukup bagus. Ada kalau yang datang dari nol itu memang... Kita juga melihat bahwa memang banyak yang dipanggil sedikit, yang dipilih juga dalam konteks ini juga. Siapa yang bisa bertahan? Ternyata kebanyakan orang bertahan. Teman-teman berceritakan bahwa mereka macam ada kegiatan retreat atau weekend atau kegiatan apa begitu. Kita kan pakai utusan, macam 10 orang, 5 orang. Ada teman-teman yang memang mengambil saudara-saudara mereka, laki-laki yang memang selama ini tidak bisa diatur di rumah. Hidupnya hanya di jalanan, di rumah, dan sebagainya. Dan setiap kali mereka ikut kegiatan, teman-teman saudari-saudaranya itu heran bahwa kok saudara-saudaranya bisa sepatu itu. Jadi itu mungkin, bukan mungkin. Saya percaya. Luar biasa ya, kayak jadi witness untuk orang lain, untuk peroke-peroke lain mungkin. Dan juga ini menjadi contoh, karena saya lihat anak-anak muda di Maomere, sekarang itu mulai dampaknya itu sudah besar. Dan pengaruhnya, ya selain ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan karismatik dan juga kegiatan yang non-karismatik, tetapi mereka sudah punya, kayak feelingnya dapat gitu lah dalam melayani, karena mereka sudah mengalami Tuhan yang... Jadi begini, waktunya ikut Maomere Yesus itu, saya punya pola pikir itu langsung diubah pada saat itu. Saya melihat bahwa OOMK itu padahal jalannya begini. Selama ini kan saya menjadi pengurus di sini, antar ketua, antar jadi pengurus dari tahun ke tahun. Blank, abu-abu, apa sih sebenarnya OOMK itu? Tapi ketika ikut Maomere Yesus itu, dan ikut pencuran dan sebagainya, memang dibaharui, dan diberi pengertian. Saya yakin Tuhan memberi pengertian bahwa jalannya begini. Lalu ada saja mujizat yang terjadi bahwa kita kadang-kadang, kami kan sudah punya program setiap tahun untuk proki, kami sudah masukkan program, lalu kita kemudian hanya memasukkan itu dalam pikiran kita saja. Pas mau merancangnya bagaimana, tapi ketika duduk bersama, semuanya terjadi bahwa seperti ini, begini. Jadi seperti dibimbing begitu, saya yakin sekali. Karena itu saya selalu mengatarkan ke mereka, adik-adik saya itu di OOMK ini bahwa setiap kegiatan yang diadakan oleh keuskupan atau proki, yang berhubungan dengan kebangunan rohani atau apa saja itu, ikutilah. Dan hasilnya seperti apa itu, Tuhan punya unus, Anda cukup bawa hatimu, lalu diremas-remas sama Tuhan. Benar kan? Dalam bahasa mau merahnya kan, meti-wate namo kubing-memperut. Nah, gunalah yang ramas dan bentuk segitu. Pasti hasilnya bagus. Oh, good. Thank you, man. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih banyak, ya.